Kawan-kawan penggemar catur, terima kasih sudah berkunjung di Kuda Itam Jazz Channel. Sekarang kita melihat serangan Traxler yang mematikan melawan Italian Game. Kita mulai ya. Inilah ciri-ciri dari Italian Game. Ketika kuda lari dan gajah ke sini, inilah yang disebut dengan C57 Italian Game. Pertahanan dua kuda, serangan balik Traxler. Jadi gajah ini merupakan serangan balik yang membidik titik F2. Seperti ini, kuda mengejar benteng di H8 ya, itu biasa di Italian Game. Inilah serangan balik Traxler itu. Banyak yang main putih yang kalah dengan cepat dengan serangan Traxler ini ya. Kemudian dihadapi dengan raja ke F1. Ada beberapa varian yang menyebabkan putih itu kalah cepat, dia memukul gajah ini. Kemudian bertubi-tubi serangan balik yang terjadi. Oleh sebab itu, di sini pemain putih hanya, apa namanya, tidak memukul gajah tersebut. Lanjutkan dengan hitam, menteri KE7, memukul benteng ya, tujuan semula. Di sinilah menimbulkan komplikasi pemain hitam. Putih tidak terpancing untuk memukulnya karena kuda akan maju ya. Jadi dia membatasi, apa namanya, membatasi larinya gajah. Kemudian dia memberi jalan lari untuk kuda. Tapi hitam memberi berkesempatan untuk lari terlebih dahulu ya. Kemudian dipancing lagi supaya lajur F itu terbuka oleh hitam. Hitam tidak mau, dia malah mengejar menteri ya. Coba, seandainya gajah itu dimakan oleh kuda ya, maka permainan akan jadi biasa-biasa saja ya. Kita kembalikan dalam permainan sebenarnya. Mengejar menteri ya. Di sini putih mengadu menteri supaya kudanya selamat gitu ya. Hitam tidak mau, dia lebih baik melakukan intermediate move terlebih dahulu. Memukul gajah. Aduh. Seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan seolah-olah terjadi petukaran. Akan tetapi, pemain hitam itu sudah merancang sebuah jaringan mat di H3. Dikorbankan gajahnya. Sementara itu ditanggis oleh pemain putih dengan kuda KC3. Problem sekarang. Apakah memukul gajah itu rugi? Coba kita kembalikan. Seperti ini ya. Apakah yang terjadi jika gajah gratis itu dibukul oleh putih? Kita lihat. Nih, dimakan ya. Inilah rencana hitam. Sekak. Ditutup sama kuda. Sekak lagi. Situ larinya ya. Semakin sempit. Tempat lari raja putih. Sekak lagi dengan kuda ya. Dia terhamat oleh pion-pion yang sendiri yang tadi itu. Seperti ini dan sekak. Pion yang mengukul gajah tadi itu adalah menghambat larinya raja ya. Baik kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya ya. Yang terjadi apa gitu. Seperti ini. Tidak mau dipukul oleh putih. Dia mengeluarkan kuda. Tetap konsisten dengan serangan terhadap raja. Dia sudah banyak korbannya. Sekak. Lari. Kemudian. Menyiapkan sekak mat. Ya. Kemudian. Tidak ada jalan lain. Putih hanya melakukan langkah-langkah yang tidak perlu. Sekak gitu ya. Di sini. Dilanjutkan dengan raja KF1. Sekak lagi. Ya. Dikasih bentengnya. Kalau seandainya dipegul oleh benteng gitu ya. Nggak bisa. Karena dia. Ini taktik. Discovery Check. Atau sekak tersembunyi dari gajah juga ya. Jadi double gitu. Dipukul dan sekak gitu. Ada lagi jalan yang lebih ringkas. Seperti ini tadi ya. Posisi seperti ini. Kemudian. Memainkan pion yang nggak perlu gitu ya. Sekak. Oleh kuda. Kemudian dipukul. Oleh. Pion. Kuda itu. Dan. Sekak. Di. F1 ya. Pola sekak mat. Operamen. Sudah kawan-kawan. Serangan baik trakser. Melawan. Italian game. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gengs. Unasumus. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.